Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Frede Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Minggu 1 November 2020 Hari pertama dalam bulan November Hari ini kita rayakan Hari Raya Semua Orang Kudus Kita mohon para kudus untuk mendoakan kita Injil hari ini diambil dari Matius 5 ayat 1-12a Kita diingatkan bahwa kesetiaan pada Kristus Akan menghantar kita kepada kebahagiaan kekal Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Tuhan dan Allah kami puji dan syukur kami haturkan Kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami Untuk setia pada ajaranmu Kami mohon berilah kami kekuatan dan kesabaran Agar apapun tantangan yang kami hadapi Semuanya dapat dilewati dengan baik Tuhan utuslah Roh Kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar Dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati Dan amalkan dalam hidup harian kami Dua ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Matius Bapak 5 ayat 1 sampai 12a Ketika Yesus melihat orang banyak itu Naiklah ia ke atas bukit Dan setelah ia duduk Datanglah murid-muridnya kepadanya Maka Yesus pun mulai berbicara Dan mengajar mereka Katanya Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka yang empunya kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang lapar dan haus Akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Berbahagialah orang yang dianiaya Oleh sebab kebenaran Karena mereka lah yang ampunya kerajaan surga Berbahagialah kamu jika karena aku Kamu dicelah dan dianiaya Dan kamu pun dan kamu di fitnam Segala yang jahat Bersuka cita dan bergembiralah Karena upahmu besar di surga Sebab demikian juga Telah dianiaya Nabi-nabi Yang sebelum kamu Demikianlah indil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Kesetiaan pada Kristus Menghantar kita Kepada kebahagiaan kekal Hari ini kita merayakan Hari Raya semua orang kudus Gereja mengajak kita Untuk menghormati para kudus Baik mereka yang sudah diakui resmi Oleh gereja Maupun mereka yang belum Dalam syahadat para rasul Kita sebut mereka-mereka ini adalah Persekutuan para kudus Yakni persekutuan semua orang Yang telah mempercayakan dirinya Kepada Yesus Kristus Dan disucikan oleh darah anak domba Allah Pekerjaan para kudus di surga Selain memuji dan memuliakan Tuhan Juga berdoa Untuk kita yang masih berziarah Di dunia ini Agar tekun dalam perjuangan Dan tabah dalam penderitaan Para kudus adalah orang-orang Yang selalu setia pada Tuhan Selama hidupnya di dunia ini Kini mereka dikaruniai kebahagiaan Untuk selama Selama-lamanya di surga Mereka sudah menghayati Dan mengamalkan ajaran Kristus Dalam situasi apapun Selama di dunia Kini mereka dikaruniai Mahkota kehidupan Oleh Tuhan sendiri Dalam surga Dalam kitab Wahyu Bab 2 ayat 10 Tuhan berkata Hendaklah engkau setia Sampai mati Dan aku akan mengharuniakan Kepadamu Mahkota kehidupan Jadi barang siapa Yang selalu setia kepada Kristus Dan menjalankan perintahnya Selama berziarah di dunia ini Dia akan dimahkotai kehidupan Dia akan diberi kehidupan abadi Untuk selama-lamanya Saudara-saudari Dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Ngomong tentang kesetiaan Pikiran kita Tidak akan terlepas Dari perjanjian Yang sudah kita ikrarkan Kepada Pribadi yang kita imani Yaitu Yesus Kristus Dan ketaatan kita Pada ajaran dan perintahnya Pertanyaan kita Apakah kita tetap Dan selalu mengayati Dan mengamalkan Apa yang sudah kita ikrarkan Kepada Tuhan Apakah kita tetap Dan selalu setia Pada Kristus Dan menjalankan tugas Dan perintahnya Kita percaya Bahwa para kudus di surga Sudah menghayati Dan mengamalkan Ajaran Kristus Selama hidupnya di dunia ini Mereka sungguh setia Kepada Kristus Yang diimaninya Di antara para kudus di surga Ada yang kita kenar Dan tahu Cara hidupnya Kita ingat Dua santu Yang sudah digelar Yaitu Digelar kudus Yaitu Yohanes Paulus II Dan Santa Teresa Dari Calcutta Kalau kita kembali Mengingat kehidupan Kedua orang kudus ini Mereka selalu bersandar Pada Tuhan Mereka sungguh percaya Bahwa Tuhan selalu setia Kepada mereka Dan mendengarkan Kelukesan mereka Sabda bahagia Yang kita dengar hari ini Sudah mereka amalkan Santu Yohanes Paulus II Dalam hidupnya selalu promosikan Perdamaian Sabda bahagia Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Sudah dihayati Dan diamalkan oleh Paus Yohanes Paulus II Selama hidupnya Kita ingat Ia pergi mengundungi Ali di penjara Ali yang menembaknya Diampuninya Ia mengampuninya Agar hati dan pikiran Ali Boleh aman Kita ingat Santa Teresa Yang lemah lembut Melayani orang miskin Dan sakit Ia sudah mengangkat Derajat orang miskin Dan menyiapkan Batin orang sakit Menghadap Tuhan Dengan damai Sabda bahagia Berbahagialah Orang yang lemah lembut Karena mereka akan Memiliki bumi Sudah dihayati Dan diamalkan oleh Santa Teresa Dari Kalkuta Kesetiaan Dan ketekunan mereka Dalam menjalankan tugas Yesus Kristus Sudah menghantar mereka Kepada kebahagiaan Kekal Kita berdoa Semoga kita pun Selalu setia Kepada Kristus Dan tekun Menjalankan tugasnya Kita mohon Para Kudus Dan Bunda Maria Untuk selalu Mendoakan kita Amen Marilah kita mohon Berkat Tuhan Tuhan Sertamu Semoga Allah Yang Maha Kuasa Dan Maha Kasih Melindungi Memimpin Dan memberkati Saudara Dan orang-orang Yang kita doakan Pada hari ini Secara khusus Saudara-saudara kita Yang lagi sakit Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amen Pada hari ini